Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirsalatu wassalam Alaika wal'ali aya khairal anam Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim Fashwa'lana, fashwa'lana indal karim Ya ayyuhal gawthu salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wa'n'dur ilayya sayyidi bin adroh Muswilatin lil hadratil aliyah Amma ba'du Duma tengporo hadirin lan hadirat ingkangkawulahur mati Monggo sareng-sareng kita panjatkan rasa puja dan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah telah memberikan kita limpahan rahmat Taufik serta hidayahnya Sehingga hingga detik ini Kita masih diberikan kesempatan Untuk merasakan Indahnya bulan Ramadan Hingga detik ini Kita masih diberikan Allah kesempatan Melaksanakan sholat tarawih bersama saudara-saudara kita Melaksanakan puasa Menyaksikan Indahnya umat Islam berbondong-bondong Saling berjamaah Saling berpuasa Dan tadarus Al-Quran Dan amal-amal yang lain Ini adalah momentum yang sangat indah Jika kita merasakannya Bapak Ibu Yang kami hormati Dan dirahmati Allah Kami disini ingin Membahas sebuah hadis Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Bahwa Rasulullah bersabda Man ahya sunnati Faqod ahabbani Wa man ahabbani Kana ma'i fil jannati Jadi disini Bisa kita simpulkan Bahwa orang yang benar-benar Mencintai Rasulullah Adalah orang yang gemar Melaksanakan sunnahnya Rasulullah Orang yang benar-benar Mencintai Rasulullah Mereka akan senantiasa Menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sunnah seperti apa? Baik dari segi lisan Mereka senantiasa Menjaga lisannya Agar tidak menghibah Tidak menyakiti orang lain Mereka senantiasa Menjaga perbuatannya Agar tidak menyakiti orang lain Dan sunnah yang lain Mereka senantiasa terjaga hatinya Mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah Dan salah satunya Salah satu ini Bentuk cinta kita Kepada kanjeng Nabi Muhammad Adalah Dengan berpuasa Romadhan Dengan sholat tarawih Dan lain sebagainya Hadirin hadirat Yang kami muliakan Dahulu Di sebuah tempat Yang masih di daerah Di negara Indonesia ini Ada seorang nenek Yang sudah sangat tua Beliau ini Bekerja Mencari bunga Dan bunga itu Dijual di pasar Perjalanannya pun Terbilang jauh Nenek itu Seorang diri berjalan Dengan badannya Yang sudah mulai lemah Dengan kakinya Yang sudah mulai terasa Capek-capek Tapi demi sesuap Nasi yang halal Beliau rela Berjalan jauh Mencari bunga Dan menjualnya Di pasar Setiap hari Seperti itu Setelah pulang Dari pasar Nenek itu pun Melaksanakan sholat Di masjid agung Yang ada di sana Setiap hari Nenek itu sholat Setelah kerja Dan Setelah sholat Beliau berzikir Berdoa Dan melihat Di pelataran masjid itu Daun-daun Dari pohon-pohon itu Berguguran Sang nenek pun Berjalan Memunguti Satu persatu Daun itu Setiap hari Dia lakukan Seperti itu Sambil membungkuk Diambil Satu Persatu Dan karena Para jamaah Sering melihat Nenek seperti itu Timbulah rasa Kasian Sehingga Seorang takmir Masjid pun Mempunyai ide Inisiatif sendiri Bahwa Beliau akan Membersihkan Daun-daun Yang berguguran itu Sebelum Sang nenek Datang Hingga Suatu hari Setelah sholat Nenek pun Melihat Pelataran masjid Sudah bersih Sang nenek pun Masuk lagi Menjelaskan Bahwa Para jamaah itu Merasa Kasian Melihat nenek Membungkuk Memunguti Satu persatu Daun Lalu nenek pun Menjawab Jika Panjangan Semua Kasian Kepada saya Maka Biarkan Saya Melakukan Untuk Memunguti Daun itu Lagi Maka Dibiarkanlah Nenek itu Memunguti Daun itu Waktu berjalan Hingga Seorang Kiai pun Penasaran Dan bertanya Kepada nenek Suatu hari Nek Kenapa Panjangan Saat itu Kok merasa Sedih Ketika Daun-daun ini Sudah dibersihkan Sang nenek pun Akan menjawab Dengan dua syarat Bapak ibu Yang pertama Hanya Pak Yai itu Yang boleh tahu Tidak ada Seorang pun Yang boleh tahu Yang nomor dua Apa yang akan Dijelaskan oleh Nenek ini Selama nenek Masih hidup Jangan sampai Ada orang lain Yang tahu Itu syarat Dari nenek Dan Masya Allah Ternyata Nenek itu Sekarang sudah Kembali Kepada Allah Hingga Cerita ini Mulai Bisa Kita Dengarkan Ternyata Alasan nenek itu Memunguti Satu Persatu Daunan Itu adalah Pak Yai Saya ini Sudah tua Saya ini Orang awam Saya ini Tidak tahu Akan masuk Surga Apa neraka Yang saya tahu Rasulullah Laka Yang akan Memberikan Syafaat Maka Setiap Satu Helai Daun Yang jatuh Saya Penguti Satu Persatu Satu Daun Itulah Selalu Saya Bajakan Salawat Kepada Rasulullah Satu Daun Itulah Yang saya Harapkan Kelak Akan Menjadi Saksi Ketika Saya Sudah Dikuburkan Menjadi Saksi Bahwa Saya Mencintai Rasulullah Satu Daun Itulah Kelak Yang akan Semoga Allah Memberikan Saya Ridonya Rasulullah Memberikan Saya Syafaat Bapak Ibu Ini Kisah Yang Begitu Indah Seorang Nenek Tua Dengan Ketulusannya Dengan Sikapnya Beliau Tulus Mencintai Rasulullah Bagaimana Dengan Kita Yang mengaku Mencintai Nabi Kita Apa Yang Sudah Kita Lakukan Seorang Nenek Yang Mengunguti Membungkuk Mengambil Satu Persatu Daun Dengan Bacaan Solawatnya Apa Yang Kita Lakukan Sudahkah Ada Cinta Yang Tulus Kepada Rasulullah Bahkan Dalam Hadir Disebutkan Bahwa Orang Yang Benar-benar Mencintai Rasulullah Nanti Kelak Bersama Rasulullah Di Surganya Sungguh Ini Adalah Contoh Yang Indah Buat Kita Kisah Cinta Dari Seorang Umat Yang Begitu Tulus Kepada Nabinya Sebuah Contoh Bagi Kita Agar Kita Juga Bisa Mencintai Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dengan Perasaan Yang Tulus Dengan Sikap Yang Baik Semoga Bapak Ibu Di Akhir Bulan Ramadhan Ini Menuju Akhir Kita Ditanamkan Allah Cinta Dan Rindu Yang Tulus Kepada Rasulullah Semoga Menuju Akhir Bulan Ramadhan Ini Tidaklah Sia-sia Bagi Kita Hingga Ketika Tiba Hari Raya Idul Fitri Takbir Dikumandangkan Semakin Besar Cinta Kita Kepada Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Semakin Mampu Kita Meneladani Sikap Beliau Menjalankan Sunnah-sunnah Beliau Semoga Hidup Kita Diridui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kelak Mendapat Syafaat Beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Demikianlah Yang dapat Kami Sampaikan Segala Salam Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wabillahi Taufiq Walhidayah Waridaw Wal'inayah Wamin Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ashafa'ah Wa Wamin Hathihad Zaman An-Nadrawal Barakah Wa'l-A'fwa Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh